Halo sahabat anime, kembali lagi di channel anime OP Pada kesempatan kali ini, anime OP akan membahas tentang 3 orang yang mungkin akan mengeluarkan Luffy dari dalam penjara milik Kaido Intro Nah, pada One Piece chapter 924, kita sudah bisa mengetahui bagaimana nasib Luffy yang sebelumnya tepar akibat pukulan gada milik Kaido Pada chapter ini, kita sudah ditunjukkan bahwa ujung-ujungnya Luffy diciploskan oleh Kaido ke dalam penjara miliknya Di dalam penjara tersebut, ternyata Luffy tidak seorang diri Ya, seperti prediksi mimin pada video sebelumnya bahwa Luffy akan bertemu dengan Captain Kit di dalam penjara Nah, pada chapter ini juga dijelaskan bahwa Captain Kit memiliki kemampuan Hosoku Haki Hal ini dibuktikan ketika Luffy menggunakan Hosoku Haki-nya kepada bawahan Kaido ketika Luffy akan dibawa ke penjara milik Kaido Kaido pun mengatakan jika kau memiliki Haki yang sama dengannya yang dimaksud disini adalah Captain Kit Nah, lalu jika Luffy masuk ke dalam penjara, siapa yang akan menyelamatkannya? Dan berikut ini merupakan prediksi tiga orang yang akan membebaskan Luffy dan pertahanan lainnya Nah, tetapi sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Yang pertama adalah Zoro Nah, pada One Piece chapter 920 kita sudah diperlihatkan bahwa Zoro hendak menuju sebuah dermaga kecil dan tak akan pergi kemana Nah, jawabannya ada pada chapter terbaru yaitu chapter 924 Pada chapter ini, kita diperlihatkan bahwa Zoro sudah berada di perahu kecil yang sedang membaca berita kekalahan Luffy Zoro yang sedang memakan susi pun kaget dengan raut wajah konyolnya Nah, menurut Mimin, disini akan menjadi peran Zoro untuk menyelamatkan Luffy Mengingat bahwa digatakan oleh Kinemon kota Onigashima merupakan markas utama Kaido dan becek laut bis Kota Onigashima ini terletak di seberang pulau dan untuk menuju ke sana, kita harus berlayar Nah, bisa jadi kota Udon yang merupakan penjara milik Kaido ini berada di sebelah kota Onigashima yang merupakan markas utama Kaido Dan bisa jadi, Zoro tersesat menuju kota Udon yang merupakan penjara milik Kaido sehingga tidak sengaja bertemu dengan Luffy lalu membebaskan Luffy dan para tahanan lainnya Oke, lanjut yang kedua, Suten Maru Pada One Piece Chapter 923, Suten Maru diperlihatkan memerintahkan anak buahnya kembali ke markas duluan Sementara itu, dia masih mengamati pertarungan Luffy dan Kaido Selain itu juga, pada One Piece Chapter 924, Suten Maru ini akan menyelamatkan Luffy yang sedang berada di dalam penjara milik Kaido Mengingat, Suten Maru ini tampaknya kagum dengan Luffy karena berani menghajar Kaido Selain itu juga, Suten Maru tentunya memahami tentang wilayah negeri Wano sehingga kemungkinan dia mengerti situasi penjara milik Kaido Nah, ada kemungkinan Suten Maru ini akan menyelamatkan Luffy dan mengajak Luffy beraliansi untuk mengalahkan Kaido Nah, orang yang terakhir yang mungkin akan menyelamatkan Luffy dan membebaskan Luffy dari dalam penjara milik Kaido adalah Basil Hawkins Seperti yang kita tahu, bahwa Hawkins ini merupakan Supernova yang memilih menjadi bawaan Kaido daripada harus masuk penjara seperti Kapten Kid Tetapi, meskipun begitu, kita tidak tahu sebenarnya apakah dia benar-benar sudi menjadi bawaan Kaido atau mungkin memiliki rencana lain dibalik ini semua mengingat tujuan Supernova adalah menjatuhkan Yonko Nah, menurut Mimin, ada kemungkinan Hawkins akan mengkhianati Kaido seperti halnya BG yang memilih beraliansi dengan Luffy untuk menjatuhkan Big Mom Bisa jadi, hal ini juga terjadi pada Kaido yaitu Hawkins akan mengkhianati Kaido Jika nantinya benar seperti ini ini akan menjadi awal mula rencana Hawkins untuk mengkhianati Kaido dengan cara membebaskan tahanan Kaido termasuk Luffy dan Kapten Kid untuk memberontak Kaido mengingat tentunya Hawkins ini memiliki akses bebas keluar masuk penjara milik Kaido Selain itu juga ketika Hawkins melihat pertarungan Luffy dengan Kaido pada Capt. 923 terlihat dari raut wajah Hawkins tampaknya Hawkins sedang merencanakan sesuatu yang masih belum diketahui sampai saat ini Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang akan membebaskan Luffy dari dalam penjara? Atau dengan cara apa Luffy akan bebas dari dalam penjara milik Kaido? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih Terima kasih